Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama gue Jason Matthew di channel Men's Fashion, Hairstyle dan juga Lifestyle. Nah, pada hari ini kita mau ngebahas tentang Lifestyle. Dimana gaya hidup kita tuh juga perlu kita tingkatkan, perlu kita upgrade. Dengan kita upgrade gaya hidup kita, tentu saja penampilan kita juga akan berubah. Dari fashion kita semakin bagus, dan juga kita juga bisa berhairstyle semakin bagus, kesehatan rambut kita juga meningkat, kesehatan mental dan tubuh kita itu juga bagus, maka semuanya akan menunjang buat kalian. Nah, bagaimana sih caranya supaya bisa memiliki kepribadian yang bagus? Itu bisa kalian lakukan dengan hal sederhana seperti bagaimana cara kalian mengelola uang. Nah, yang pada hari ini yang pengen gue ajarin buat kalian adalah cara mengelola uang seperti orang kaya. Nah, jangan terlambat dan kemudian menyesali hidup kalian ketika kalian sudah tua atau sudah berumur nanti. Nah, mulailah dari sekarang, mulai dari saat kalian masih muda. Jadi, tidak ada yang terlambat ketika kalian sudah melakukannya dari hari ini. Semua hal baik yang kalian lakukan hari ini, itu pasti akan ada feedbacknya di kemudian hari. Jadi, mengelola keuangan itu menjadi hal yang mudah kalau anda tahu polanya. Jadi, mengatur keuangan ini ternyata ada polanya, guys. Tidak sembarangan kalian bisa melola uang kalian. Kalau kalian tidak tahu polanya, ya kalian tahunya uang itu sifatnya habis untuk belanja. Kalian pasti bakalan pakai duit itu buat beli-beli barang yang sesuai dengan keinginan kalian. Mungkin kebutuhan, tapi bisa jadi lebih banyak keinginannya juga. Sudah tahu kan kalian gimana caranya membedakan antara yang mana kebutuhan dan yang mana keinginan. Itu tuh sebenarnya mudah buat kalian ketahui. Kalau misalkan kebutuhan, itu tuh yang memang benar-benar kalian butuh. Seperti minum air putih. Tapi kalau kalian minum teh atau kopi, kopi-kopi kalian beli di coffee shop. Kopi sebenarnya yang kalian butuhkan adalah sekedar kopi, bukan buat kopi bergaya. Nah, kalian bisa pilih. Misalkan kalian belajar cara bikin kopi di rumah, kalian tinggal beli bijinya dan kalian bikin. Nah, itu akan jauh lebih menghemat uang kalian ketimbang kalian beli kopi di coffee shop setiap hari. Misalkan makanan, kalian hanya butuh makan yang biasa aja, bukan fancy dinner kan. Nah, kalian bisa mengubahnya untuk makan-makan hal yang sederhana bila perlu kalian masak dari rumah. Jauh lebih sehat, jauh lebih bersih dan juga menghemat uang kalian. Jadi, mengelola keuangan itu ada polanya. Nah, gimana sih polanya mengatur keuangan? Nah, kalian bisa lihat kan ada baju di sini. Nah, baju. Nah, ini baju jas ya. Nah, seperti kita ketahui, baju jas ini identik dengan pakaian orang kaya. Banyak orang kaya yang menggunakan baju jas. Sebenarnya, mereka yang menggunakan baju jas ini, kalaupun mereka benar-benar orang kaya, mereka bukan buat flexing. Karena ini adalah pakaian formal yang udah dari zaman dulu, zaman kerajaan, zaman revolusi industri juga di Inggris. Mereka menggunakan pakaian ini untuk urusan-urusan kepentingan bisnis. Nah, karena pakaian ini identik dengan pakaian orang kaya, sebenarnya pakaian ini pun memiliki filosofinya juga. Nah, filosofinya kayak gimana? Udah ada yang tahu belum? Tulis ya di kolom komentar kalau kalian tahu filosofi dari pakaian ini. Jadi, pakaian ini tuh memiliki tiga kantong. Ada yang di atas, dan di bawah, kiri, dan kanan. Sebenarnya ada sih kantong di dalam. Tapi yang kita lihat kantong yang di luarnya aja ya. Nah, jadi ada kantong atas dan bawahnya. Kita bahas dulu dari kantong yang pertama, yaitu yang di atas. Kantong di atas ini buat menerima dan memasukkan income atau gaji kalian. Nah, kalian masukin nih gaji kalian setiap bulannya ke kantong pertama kalian. Nah, kalian bisa menerima gaji sebagai karyawan. Misalkan kalian kerja di sebuah perusahaan, di sebuah kantor, dan kalian mendapatkan gaji bulanan. Kalian masukin nih ke kantong pertama. Pertama, bisa juga kalian seorang freelancer. Kalian bekerja lepas. Jadi, setiap kali ada proyek, kalian dapat terima uang, kalian juga masukin ke kantong yang atas. Atau kalau kalian punya bisnis pribadi, dari profit kalian, kalian simpan yang buat diputar ke bisnis, kalian akan pasti akan memutarkannya lagi untuk di bisnis. Dan yang terakhir, income itu juga bisa didapatkan dari investasi berupa dividend dari perusahaan atau capital gain yang berupa kenaikan dari harga saham kalian tersebut. Jadi, ini adalah kantong yang pertama. Kantong untuk sektor income. Yang kedua ada kantong investasi. Kenapa harus setelah income adalah investasi? Karena, kalau kalian misalkan kalian udah masukin kantong income, tapi kalian nggak masukin ke investasi, itu kemungkinan besar dan rata-rata itu 90% orang tuh bakalan pasti use buat pakai di kebutuhan atau keinginannya. Yang lebih bahaya kalau sampai kalian ngabisin duit kalian tuh buat keinginan kalian aja. Jadi, utamakan investasi dulu. Utamakan untuk diri kita sendiri dulu sebelum hal-hal yang lainnya. Yang pertama makanya, diri sendiri. Ini penting banget. Investasi memang nggak buat Anda, nggak buat kalian jadi cepat kaya. Nggak. Investasi tuh nggak pernah bilang, kalian taruh duit, besok langsung tiba-tiba kalian jadi tajam melintir. Nggak. Investasi tuh butuh kesabaran. Kalian butuh konsistensi setiap bulan menaruh uang, menaruh uang. Setiap bulan mempelajari lagi bagaimana cara berinvestasi dengan baik. Nah, ini membutuhkan waktu yang nggak sebentar. Tentu saja bisa berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Tapi ini adalah cara untuk kalian supaya bisa memperkaya kalian di masa depan. Nah, yang kedua adalah investasi langit. Investasi langit ini maksudnya kalian harus bersedekah. Jadi, setelah kalian investasi pada diri kalian sendiri, kalian bisa mulai melakukan hal-hal kebaikan, bersedekah, supaya rezeki kalian juga bisa diperlancar lagi. Selanjutnya adalah kalian perlu investasi dari leher ke atas. Karena kalian harus tambah terus pengetahuan kalian. Kalian harus semakin lebih cerdas secara keuangan dan secara apapun itu. Misalkan kalian bekerja sebagai karyawan, tentu saja ada skill-skills yang perlu kalian cingkatkan. Nah, yang selanjutnya adalah proteksi atau asuransi. Orang kaya mengelola uangnya dengan cara seperti ini juga. Mereka akan membeli asuransi untuk memproteksi dirinya. Asuransi ini juga bukan suatu hal yang buat kalian kaya, bukan? Tetapi asuransi ini menjaga supaya kalian itu nggak jatuh miskin ketika terjadi sesuatu yang tidak kalian harapkan atau tidak kalian inginkan. Jadi, asuransi itu penting untuk kalian miliki. Yang pertama, kalian perlu memiliki yang namanya asuransi jiwa. Karena ini memproteksi keluarga kalian ketika kalian sudah tiada. Kita emang nggak berharap kita meninggal. Tetapi, ini adalah suatu kepastian hidup di mana pasti semua orang akan meninggal, tapi kita nggak tahu kapan. Jadi, alangkah lebih baiknya kalau kita punya asuransi jiwa. Supaya keluarga kita masih ada yang ditinggalkan dari kita. Jadi, tidak menyulitkan keluarga kita meskipun kita sudah tiada. Yang selanjutnya adalah kesehatan. Orang kaya membeli asuransi kesehatan bukan karena laju investasinya atau bukan karena iming-iming investasi. Karena mereka sudah punya kantong kedua yang mereka taruh sebagai investasi. Jadi, asuransi kesehatan ini mereka gunakan untuk apabila mereka sakit, mereka tidak perlu membayar tarif yang mahal pada rumah sakit dan sudah di-cover oleh asuransi. Sehingga mereka tidak perlu merogos kocek yang sangat dalam pada kantong pertama mereka, yaitu income. Jadi, sudah ada yang nge-cover. Kalian nggak jatuh miskin seketika apabila kalian sakit berat. Yang ketiga adalah orang kaya juga memproteksi rumah dan mobilnya. Karena rumah dan mobil juga memiliki resiko. Segala hal di hidup ini adalah resiko. Rumah bisa kebakaran, mobil bisa kecelakaan, baret, goresan, tertabrak, dan sebagainya. Atau bencana alam terhadap rumah itu mungkin sekali untuk terjadi. Oleh karena itu, mereka memproteksi rumahnya dengan asuransi. Dan juga aset-aset mereka juga mereka lindungi dengan asuransi. Supaya ketika misalkan terjadi kerusuhan dan sebagainya, huru hara, mereka tidak kehilangan kekayaannya. Karena sudah dilindungi oleh asuransi. Jadi selain investasi, asuransi itu juga adalah hal yang cerdas untuk mengelola kebuangan. Jadi sebenarnya asuransi ini bukanlah hal yang jelek guys. Yang kalian perlu pahami adalah tentang asuransi itu bahwa asuransi dapat memproteksi kekayaan kalian, bukan membuat kalian kaya. Investasi juga bukan bikin kalian kaya dalam satu malam. Tetapi untuk memperkaya kalian di masa depan. Karena pada umumnya, investasi dalam jangka panjang akan menguntungkan. Jadi kalian perlu bersabar. Kalau kalian tidak sabar, yang cepat kaya itu cuma ngepet guys. Tidak ada investasi yang bisa bikin kalian kaya dalam waktu cepat. Nah, sisanya baru anda habiskan. Untuk menghabiskannya pun, kalian utamakan untuk yang pertama kebutuhan primer dulu. Jangan sampai kebutuhan primer belum terpenuhi, kalian sudah lari kebutuhan sekunder ataupun bahkan tersier. Primer itu seperti apa? Papan, pangan, dan sandang. Jadi kalian perlu penuhi kebutuhan. Misalkan papan, ya token listrik kalian bayar dulu, kalian beli dulu sebelum uangnya habis. Nanti kalian malah gelap-gelapan kan tidak lucu. Kemudian, pangan. Kalian kan butuh makan. Belilah bahan baku, sembako untuk di rumah. Dan juga sandang. Kalaupun sandang masih ada, kalian tidak perlu beli. Kalau misalkan masih bagus, kalian bisa pakai apa yang ada. Selanjutnya, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini kayak misalkan kalian beli pulsa, beli handphone. Nah, handphone itu tidak perlu yang mahal-mahal juga. Yang penting handphone adalah fungsinya. Kalian bisa gunakan handphone kalau fungsinya sudah bagus, spesifikasinya sudah oke, sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, kalian bisa pakai. Kalau misalkan fungsinya memang kalian butuh yang speknya tinggi untuk pekerjaan kalian, misalkan kalian adalah content creator, ya kalian bolehlah beli handphone tertentu dengan brand-brand tertentu. Tapi kalau misalkan handphone itu cuma buat gaya-gayaan, akan jatuhnya kepada keinginan atau kebutuhan tertier. Hanya untuk sosialita, misalkan. Nah, itu sudah beda ranahnya lagi. Itu bukan kebutuhan yang kompleks, yang sangat-sangat kalian butuhkan. Kalau misalkan buat content creating, itu masih masuk ke sekunder. Tertier ini seperti kebutuhan akan mobil mewah, berlian, pesawat jet, dan lain-lain. Ini masuknya ke tertier. Mungkin untuk yang tertier, ini bisa dijadikan sebagai mimpi kalian. Supaya kalian tetap semangat untuk bekerja keras dan berusaha. Nah, kalau kalian pengen cepat gaya, ya salah satu kuncinya adalah ya kerja keras, kerja cerdas. Gak ada hal-hal lain yang bisa ngalahin itu. Kalian perlu bekerja, kalian perlu bergerak. Karena manusia itu diciptakan sempurna untuk bekerja. Nah, masa depan adalah milik mereka yang mempercayai akan keindahan mimpi mereka. Ini quotes dari Eleanor Roosevelt. Makanya itu, kebutuhan tertier itu bukan yang gak penting. Kalian tetap boleh beli itu, tapi jadikan itu sebagai mimpi kalian dulu. Ketika kalian sudah mempunyai income yang 10 kali lipat dari barang tertier yang kalian mau beli itu, kalian baru bisa beli. Jangan sampai kalian beli sesuatu hal yang tertier ini dengan hutang, atau sampai membuat kehidupan kalian itu makin susah. Jadi, pikirkan dengan baik. Dan masa depan adalah milik mereka juga yang mengelola keuangannya dengan baik. Jadi, kalau kalian bisa mengelola keuangan kalian dengan baik mulai dari hari ini, dijamin masa depan kalian pasti akan lebih baik daripada kalian tidak tahu mengelola uang. Jadi, ini penting banget guys. Nah, ada gak sih bisnis yang bisa buat kalian mendapatkan semuanya? Maksudnya, kalian udah dapetin investasi, kalian bisa dapetin proteksi juga asuransi, dan kalian dapetin juga income. Tentu saja ada. Kalian harus lebih pintar untuk melihat peluang. Jangan sampai kalian termakan oleh investasi bodong, atau ajak-ajakan teman kalian terhadap investasi atau peluang-peluang yang ilegal. Kalian harus bisa memilah yang mana yang baik, yang mana yang kurang tepat. Nah, jadi supaya kalian lebih bijak, dan kalian juga harus meningkatkan skills dalam literasi finansial kalian. Sekian dari video hari ini. Bila video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian, dan kalian bisa like video ini. Dan jangan lupa juga buat subscribe di YouTube channel gue, DJ Sermatthew. Kalian bisa nyalakan bell notifikasi ya, supaya kalian selalu terupdate video-video terbaru di YouTube channel ini. Kalian juga bisa follow gue di Instagram, di ajamatwitik29, di sana gue banyak sharing mengenai men's special, hairstyle, dan juga lifestyle. Apabila kalian punya pertanyaan, kalian boleh komen ya di kolom komentar. Dan kalian juga boleh DM gue untuk masalah-masalah atau pertanyaan-pertanyaan mengenai finance. DM aja di Instagram yang udah gue sebutin tadi ya guys. Thank you for watching, and I'll see you next time. Bye!